Hari ini kita bicara mengenai tunjangan hari raya dan ganji ke-13. Mungkin untuk memberikan sedikit background pada teman-teman media supaya bisa membandingkan. Karena pada 3 tahun yang lalu, kita dihadapkan pada shock yang sangat besar, yaitu pandemi COVID. Tahun 2019, sebelum COVID terjadi, THR dan ganji ke-13 itu diberikan dalam bentuk ganji pokok tunjangan keluarga, tunjangan jabatan umum, dan 100% tunjangan kinerja. Itu diberikan untuk tunjangan hari raya, jadi satu additional plus ganji ke-13. Dengan demikian, masyarakat ASN sebetulnya dalam hal ini mendapatkan 15 kali ganji dalam setahun, yaitu 12 plus THR, eh maaf, 14. plus THR, plus ganji ke-13. Tahun 2020, di mana terjadi shock yang luar biasa karena pandemi COVID, maka hampir seluruh anggaran itu dipotong, kecuali untuk kesehatan dan bansos. Nah, salah satunya adalah kebijakan untuk THR dan ganji ke-13 tahun 2020 itu kemudian dikurangkan menjadi hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tunjangan kinerja tidak diberikan. Dan THR pada tahun 2020 itu hanya diberikan bagi para pekerja ASN pelaksana. Pejabat negara tidak mendapatkan, eselon 1 tidak mendapatkan, eselon 2 dan jabatan fungsional utama, Mardia, yang setara dengan eselon 1 dan eselon 2, itu tidak mendapatkan THR tahun 2020. Jadi yang diberikan adalah kepada pejabat eselon ketiga atau pelaksana, dan itu pun hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, meskipun masih dalam pandemi, maka THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 agak dimodifikasi. Tahun 2021, gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan umum, komponennya tetap sama, namun diberikan kepada seluruh, tidak hanya para pelaksanaan, tapi eselon 1, 2, eselon 3, jabatan fungsional utama, dan Mardia, serta kejabat negara. Tahun 2022, di mana APBN mulai bisa kembali cukup membaik, maka THR dan gaji ke-13 ditingkatkan komponennya, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tadi tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, tunjangan umum, atau jabatan, plus 50% dari tukinnya diberikan. Dan ini diberikan kepada semua, yaitu kepada seluruh, ASN, pusat, daerah, termasuk kejabat negara. Untuk 2023 yang lalu, kita masih menggunakan perumusan yang sama, namun penerimanya ditambah, yaitu gapok, gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan dan umum, dan 50% tunkin, tunjangan kinerja, namun kita juga memberikan kepada pekerja, yaitu guru, yang bukan ASN ya, dalam hal ini, atau ASN D, dan TPD, dalam hal ini tunjangan profesi guru, diberikan tunjangan profesi, D itu apa ya Pak? dosen, oh dosen, dan lupa kalau saya pernah dosen, dan tunjangan profesor, itu diberikan di 2023. Sehingga ini menggambarkan bahwa, APBN yang sudah mulai membaik, kemudian juga mengembalikan fungsi, termasuk dalam hal ini, mekanisme untuk pemberian tunjangan hari raya, dan gaji ke-13, kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan, dan penerima tunjangan selRET, diberikan tunjangan file, Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.